Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara menjatuhkan hukuman mati kepada tiga ekspolisi yang bertugas di Polres Tanjung Balai karena terlibat penggelapan 19 kg sabu dari hasil tangkapan. Ketiga mantan polisi ini sebelumnya bertugas di Satuan Polisi Air dan Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai. Tiga orang terdakwa yakni Tuharno, mantan komandan kapal Polair Polres Tanjung Balai dan Wariono yang saat itu menjabat sebagai kanit narkoba serta Agung Sugiyarto. Pertimbangan Majelis Hakim untuk hal yang meringankan tidak ada. Sedangkan hal yang memberatkan yakni terlibat di jaringan narkotika internasional dengan menyalahgunakan UO Wenang sebagai anggota kepolisian, berbelit saat persidangan, tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada penyesalan. Sebelumnya pada bulan Mei tahun 2021 lalu, para terdakwa juga menggelapkan 19 kg dari 76 kg hasil tangkapan narkotika jenis sabu dan telah mendapat uang hampir 2 miliar rupiah dari penjualan barang publik tersebut. Perkara ini selanjutnya saudara diberikan semuanya. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan datangan kehidupan sosial dan masyarakat di Indonesia khususnya di kota Tanjung Balai. Perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan amanat negara yang ada padanya baik sebagai institusi maupun sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. menetapkan kedakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan dokumen berita cara interogasi tetap berlampir dalam bekas perkara dan membebankan biaya perkara kepada negara.